Loyalis Puan, bentuk Dewan Kolonel, relawan ganjar bikin Dewan Kopral, siapa yang paling kuat? Sejumlah loyalis Puan Maharani baru-baru ini mencetuskan pembentukan Dewan Kolonel. Pembentukan ini bagian dari agenda yang mengusung Puan maju di Pilpres 2024 dari PDIP. Adalah anggota DBR RI dari fraksi PDIP, Johan Budi SP, yang pertama kali menyebut adanya Tim Dewa Kolonel. Kata dia, Dewan Kolonel memang dipersiapkan untuk pemenangan Puan Maharani jika ditetapkan sebagai capres dari PDIP di Pilpres 2024. Mantan pimpinan KPK itu menyampaikan keberadaan Dewan Kolonel ini berangkat dari personal anggota DBR RI fraksi PDIP, yang mendukung Puan maju sebagai capres 2024. Ia mengungkapkan pembentukan Dewan Kolonel itu terjadi antara 2 hingga 3 bulan lalu, tepatnya setelah ada rapat fraksi PDIP di DBR. Usai rapat, Johan Budi kemudian ngobrol bareng anggota lain dan melempar wacana untuk mendukung Puan Maharani. Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Utut Adianto mengatakan bahwa keberadaan Dewan Kolonel hanya berupa julukan. Kata dia, ide itu dari kader PDIP, Johan Budi untuk memberikan semangat bagi pencalonan Puan Maharani untuk maju Pilpres tahun 2024. Julukan Dewan Kolonel dikhususkan memang bagi para fraksi PDIP di DPR untuk mendukung Puan Maharani. Ketua fraksi PDIP di DPR ini menilai pemberian julukan Dewan Kolonel itu hanya sekedar untuk memicu semangat. Sementara Dewan Kolonel sendiri diakui Utut memang keberadaannya untuk menyokong Puan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!